hai 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 Anda termasuk sosok menganggau di rumah ini hai 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 karena termasuk sosok menganggau hentikan aktivitas kalian ya hentikan ajak teman-teman anda tadi yang tinggi besarku siapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam sahabat di Sigoib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah malam ini kita selamat jumpa kembali malam ini kita ada undangan dari saudara kita ya dari kemarin-kemarin Hai cerita sama kita ada sesuatu kejadian sesuatu yang dialami selama di rumah ini sahabat di Sigoib ya kedatangan kita kesini yang pertama kita kesini selatu rahmi terus ya kita lihat di sini nanti apa benar apa yang diceritakan saudara kita apa yang terjadi mungkin ada sesuatu di tempat di tempat ini ya ya di sini di samping kita kumpulan rumah yang mengundang kita kesini ya kita ngobrol-ngobrol sebentar lah kita ngobrol-ngobrol sebentar ya jadi mungkin ada yang dialami selamat tinggal di sini ya Assalamualaikum selamat malam selamat malam ya di sini saudara Uba mungkin sudah lama di tinggal di daerah sini sudah sekitar empat tahun sudah sekitar empat tahun nah bisa diceritakan ya semenjak tinggal di sini mungkin ada sesuatu yang bisa diceritakan apa yang dialami selama ini Hai eh baik terima kasih buat sahabat dimensi Goib disini saya mempersingkat saja selama saya tinggal di sini selama kurang lebih empat tahun di sini banyak membuat resah membuat resah saya istri saya dan anak-anak karena di sini pengungkapan juga dari istri saya karena memang banyak yang diserang itu istri saya tapi di sini ada sesosok ular banyak sesikmas ada juga sesosok sesosok apa ya seperti pangeran gitu Kak Hai pangeran yang suka masuk ke dalam mimpi istri saya dan istri saya langsung memberitahukan sama saya ya Hai ya jadi sahabat dimensi Goib dari cerita sobat kita tadi tapi ini hadirnya di dalam tidur di dalam mimpi atau pernah ya terlihat jelas muncul sekelebat saja terus sekitar pukul-pukul pokoknya sebelum azan maghrib itu ketika kita terpidur barang-barang di rumah ini ada aja yang jatuh ada aja yang tidak dimasuk akal kita nerima dimasuk akal gitu kan ya melihat sahabat dimensi goib dari penjelasan saudara kita tadi ya tadi yang dijelaskan mungkin ada sosok ya punya mungkin pernah datang dalam tidur ataupun yang sepintas ya sepintas seperti orang jalan ataupun orang yang sedang lewat-lewat ya sudah juga yang mengganggu itu anak ya punya anak dan istrinya karena merasa satu jadi sedikit tidak ada tenangan ya di rumah ini ya seperti itu ya ya Insyaallah sahabat dimensi goib kita coba ungkap apa saja yang terjadi di tempat ini ya sebetulnya pertama awal kita masuk ini auranya udah tidak baik ya kita coba kita coba ungkap dan jadi lebih dalam lagi jadi sini sebetulnya tuh ya mungkin sini lebih ke tempat lokasi ya jadi tempat lokasi pembangunan tempat ini ya kita tidak tahu dulu ya sebelum dibangun tempat ini jadi ini sebetulnya apa Assalamualaikum Waalaikumsalam Anda sudah datang dari mana? Dari atas Dari atas rumah? Ya Ya Mungkin bisa jelaskan sosok anda seperti apa He? 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 Seperti apa? He? Seperti apa itu? He? Mungkin para teman-teman sahabat dimensi goib juga mungkin belum tahu kan Sosok anda seperti apa? He? 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 Metamahu Tempat di atas Gimana?? Jubah gitu Ya Maha jubah gitu Ya Ngapain di atas? Memang tinggal di atas? Ya Udah lama tinggal disini?? Ya udah lama He? Pepita ini mau tau nih, di tempat ini, di rumah ini, itu ada sosok apa aja? ada sosok apa aja? pulang, ada berapa sosok? banyak ya? terus ada apa lagi? ada apa lagi? ewan petaluk? terus katanya sini ada anak kecil ya? ada anak kecil, katanya benar dulu sini, ada berapa sosok? 4 sosok, anak kecil oh, masanya depan? masanya datang dari mana? dari sana? dari sini ya? jaga rumah dari mana? jaga rumah jaga rumah depan? iya ini mau ngobrol dikit dulunya, sebelum tepatnya dibangun bangun rumah sebelumnya dulu itu berapa sih? apa itu? apa? keburan? keburan? makam? makam siapa? itu makam siapa ini? ini? anak kecil? anak kecil dimana makamnya? dalam mana? dalam sini? ada berapa makam? yang saat itu? are you wife? makam biasannya ya? MIKE? makam orada iya ma'am salah zaman ha'am? la'am salah ha'am ma'am sudah lama? sudah ah sudah ada berapa dari sudah berapa lama? sudah baru dari Hai sebelum tempatnya dibangun itu ya Oh gitu terus ada apa lagi dulu Pak ini Hai ini tuh punya rawa atau gimana hidup haa hidup berapa Hai terkumpul berkumpul apa Hai sosok kapan ya banyak-banyak ya Hai terus di belakang situ ada pilihan kerajaan emang itu benar Hai ada kerajaan apa itu ular semua kenapa kerajaan ular itu kok pisah tiap kerajaan itu kenapa kenapa kan tiap kerajaan itu dimana aja dimana aja depan kok dimana lagi oh gak kan gitu jadi kerajaan itu penguasanya itu beda ada tiga penguasa atau gimana atau satu penguasa hmm dalam tiga kerajaan itu beda beda penguasa berarti ya berarti ada tiga penguasa ya gitu kenapa kok ada tiga tiga kerajaan di situ silahkan sama-sama ular ya beda beda ular ya gitu ya ya sama kayak manusia he sama kayak manusia beda keluarga sama kayak manusia sama kayak manusia ya ya benar kalau anak maksudnya seperti apa he 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 berarti berarti anak muslim iya muslim iya muslim tapi anak bisa berhujud ya iya bisa berhujudkan ya banyak banyak bisa macan ya iya 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 nez iya 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 dulu sempat dipelihara sekarang enggak lagi meliharanya orang sini meliharanya orang sini warga sini bukan jangka udah tangan kenapa sekarang kok tidak dipelihara lagi orangnya udah pergi jadi tujuan masih disini kamu disini tugas kamu disini tugas apa sih di atas di sini aja tempat saya iya rumahnya tinggal ya ya rumahnya panas kok panas apa ya panas panas bener auranya iya basah basah panas ya kamu enggak tahu nggak panasnya karena apa banyak sosok mereka sendiri tempat ini ya lembab lembab di sini banyak rumah makhluk gaib makhluk gaib seperti apa itu iya banyak mereka mengganggu di sini dengan cara apa mereka mengganggu menjatuhkan barang menjatuhkan barang menjatuhkan barang Hai oh sering gitu ya mengganggu jadi mengganggu tuh sosok 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 yang sering mengganggu di rumah ini cek perempuan ya yang di belakang itu ya iya 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 Ayo kita bisa ini ngobrol-ngobrol dulu lah ya Bisa, wujudnya jelek ya? Enggak lah kamu ini, jangan lelai saya sini lah Bukan kenapa? Bukan kenapa? Bukan keselakatan di sana Jangan di mana? Di depan, saya akan datang ke sini Setelah kamu di sini ada mana? Bukong kamu Enggak, aku akan datang ke sini Ini disakit, saya di sini Ke sini Habis semua Masih mau keselakaan? Iya Tantangnya masih waktu tadi Disini habis Ini tidak tanda keselakaannya? Sudah lama Sudah lama Habis semua Seret Itu kan saya sedang ini dari awal kan? Ya luka semua Emang sebelumnya tinggal di mana? Seret Ya luka Ya luka Di sana Ada dekat kuda-kuda itu Jangan Dekat kuda-kuda Ya Ada pacang kuda Ya Ya Luka situ Ya Dekat kuda berapa? Sudah lama itu Itu lah Terima kasih ya Ya Terima kasih ya Sampai Tepuk 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 Terima kasih telah menonton 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 Jadi kami Mungkin Terima kasih telah menonton 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 Ya Ya baiklah sahabat Kita Terima kasih telah menonton 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 Jadi kami woulda menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.